Bagi warga Kabupaten Purwakarta pasti sudah tak asing dengan jembatan Cisoman. Jembatan kereta api yang berlokasi di kampung Cisoman, desa Depok Purwakarta ini letaknya memang begitu strategis. Tepat berada di perbatasan antara Purwakarta dan Bandung Barat, warga sekitar menyebutnya sebagai jembatan Taruh Puba atau perbatasan Purwakarta-Bandung. Tak hanya ramai lalu-lalang kedaraan, keindahan jembatan kereta api tertinggi di Indonesia ini juga dimanfaatkan oleh warga untuk sekedar bersuah foto sampai berkemah. Namun siapa sangka, di balik kemegahan dan keindahan jembatan Cisoman, banyak kisah-kisah mistis yang melingkupinya. Tak hanya kerap terlihat penampakan sosok goib di lokasi ini. Jembatan yang dibangun pada masa kolonial Belanda di tahun 1906 ini juga kerap memakan korban. Itu memang di jembatan itu sering banyak kejadian-kejadian kecelakaan. Hampir dari setahun itu ya, hampir ada dua sampai tiga kali kejadian itu. Dulu pernah juga ada yang terjun gitu, terjun di jembatan itu, bunuh diri. Nah kejadian-kejadian itu biasanya orang sini itu dikait-kaitan dengan cerita mistis. Bahkan kemarin juga ya, terjadi kecelakaan tertabrak kereta namanya Dandi dan satu orang temannya itu orang Bandung Barat, orang Cisoma ngilir itu. Itu dia lagi selfie, mungkin karena lupa itu jalan kereta, ya akhirnya dia tertabrak kereta. Himbawan kepada warga, agar tak melintasi rel, apalagi melakukan aktivitas berbahaya, sejatinya sudah sering disampaikan. Namun hal ini tak menyurutkan niat para pengunjung, terutama para pelancong dari luar kota yang ingin datang dan menikmati pesona jembatan Cisomang. Anehnya, sebelum kecelakaan terjadi, warga kerap mendapati penampakan misterius sepasang merpati putih terbang di sekitar jembatan Cisomang. Padahal ketika ditelusuri, masyarakat di sekitar kawasan jembatan Cisomang ini tak ada yang memelihara atau beternak burung merpati. Warga pun kemudian kerap menghubung-hubungkan kemunculan sepasang merpati putih ini sebagai sebuah pertanda. Hal buruk akan terjadi. Menurut warga, warga di sekitar situ, kalau ada burung merpati lewat yang putih, sepasang burung merpati putih, pasti selalu ada kejadian. Kejadian itu bisa kecelakaan tertabak kereta, atau bunuh diri, dan sebagainya lah. Bahkan warga meyakini ketika peresmian jembatan generasi ketiga di era Megawati, putri proklamator yang kala itu menjadi presiden juga tahu akan mitos burung merpati. Ibu Mega juga di sana, beliau melepaskan satu pasang burung merpati di situ gitu. Merpati putih gitu. Berarti dia tahu bahwa di situ ada mistisnya gitu. Misisnya adalah ketika burung merpati itu lewat di jembatan itu, nah pasti ada kejadian gitu. Memang jembatan Cisomang yang sekarang ini bukanlah bangunan yang pertama kali berdiri. Jembatan generasi pertama yang dibangun Belanda di tahun 1906 hanya digunakan selama beberapa tahun. Tanah yang labil sering menyebabkan anjloknya kereta api yang melintas. Pada tahun 1932, jembatan Cisomang kedua didirikan. Tetapi, karena tidak memungkinkan dibangun jalur ganda, jembatan ketiga pun dibangun mulai tahun 2000. Jembatan dengan tinggi 180 dan panjang lebih dari 300 meter ini masih digunakan sampai sekarang. Lantaran banyak memakan korban, masyarakat sekitar sebenarnya lebih memilih menghindari kawasan jembatan, terutama di malam hari. Apalagi, warga juga kerap melihat sosok penampakan goib berwujud perempuan. Sosok ini terkadang terlihat oleh warga yang melintas, tengah duduk di ujung jembatan. Waktu itu saya pernah nih, sore-sore lah, saya nganterin saudara, kata saudara takut itu, saya nganterin pakai motor sampai ujung jembatan. Nah, tiba-tiba itu ada sosok yang pakai kerudung merah, pakai baju merah di ujung jembatan. Saudara saya langsung dia tinggal ke Bandung Barat, saya pulang aja. Sosok perempuan berbaju dan kerudung merah yang kerap dilihat warga dikenal dengan nama Nyai Dawe. Sesekali Nyai Dawe bahkan terlihat muncul di sore hari, terutama pada hari Selasa. Bahkan penampakannya, konon pernah tertangkap oleh kamera ponsel warga. Kemarin-kemarin itu kejadian di, saya kan ngadain turnamen sepak bola itu, antar kampung, antar RT. Itu kebetulan, botok pakai kamera pakai handphone, itu ada sosok pakai kerudung merah, tinggi gitu. Itu dekat kerumunan orangnya. Secara turun-temurun, kisah tragis Nyai Dawe diceritakan oleh warga kepada anak cucunya. Konon pada masa penjajahan Belanda, Nyai Dawe adalah seorang ronggeng yang begitu terkenal. Para Nyai Dawe yang sangat cantik, kerap jadi rebutan kaum lelaki, termasuk para sinyo Belanda. Entah apa sebabnya, ronggeng cantik ini kemudian dikubur hidup-hidup oleh seorang sinyo Belanda, yang diduga turut memperebutkan ronggeng cantik ini. Menurut kisah warga, Nyai Dawe dikubur di tiang kedua, jembatan Cisomang Lama, yang saat itu masih dalam proses pembangunan. Kata orang tua saya, di tembok di situ, tiang kedua, tiang kedua, sudah suka menampakkan diri, ke orang di sini mah gak pernah sih, tapi kata orang luar pernah. Si Dawe ini katanya dia, itu seorang perempuan, yang profesinya adalah sebagai sinyo, sebagai sin den, sebagai ronggeng, karena mungkin diperebutkan oleh banyak orang, bahkan oleh para Belanda-Belanda itu, para sinyo-sinyo. Nah, akhirnya si Dawe itu, tragisnya dia itu dikubur hidup-hidup lah. Itu kalau bahasa sinema itu diparepeh. Konon, arwah Nyai Dawe atau Nyai Ronggeng yang mati penasaran, masih kerap bergentayangan, dan memperlihatkan diri pada para pengunjung di kawasan jembatan Cisoman. Dan sampai sekarang, si penari itu katanya masih bergentayangan katanya. Itu namanya si Dawe. Tak hanya Nyai Dawe, sejumlah warga juga terkadang mendapati penampakan sosok-sosok menakutkan lainnya di lokasi ini. Bahkan disitu ada gua lah di tebing sebelah batik itu masuk ke wilayah Bandung Barat. Itu ada sebuah gua. Nah, katanya disitulah katanya tempat-tempat bersemayamnya, makhluk-makhluk halus itu gitu, makhluk sakra itu memang disitu lah tempat. Masyarakat sekitar pun kemudian ada yang menghubungkan sosok penampakan Nyai Dawe dengan sejumlah kecelakaan yang terjadi di jembatan Cisomang ini. Bahkan dulunya, beberapa warga ada yang dengan sengaja meletakkan sesajen di bawah jembatan Cisomang untuk meminta keselamatan. Terus kebang, kebang, kebang. Terus bangsa apa ya yang dibakar-bakar itu cintung tuh pak. Bakar pakai kemenyan dulu gitu. Ya kesini-kesini Alhamdulillah ya kita mah jangan sayak kepada tahulah aja lah. Sekarang penampakan si Dawe itu memang suka ada, tapi jarang sekarang. Meski banyak cerita mistis melingkupi, tokoh masyarakat setempat berharap masyarakat tak perlu takut berlebihan. Hanya saja, kewaspadaan tetap harus dijaga. Apalagi saat hendak melewati jembatan Cisomang yang medannya sempit dan tinggi maupun lokasi-lokas yang dianggap angker lainnya. Masyarakat juga diminta untuk kembali memasrahkan diri hanya pada yang kuasa. Agar tak berlalih menjadi syirik apalagi musrik. Seharusnya sebelum melewati kita harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita dekat dengan yang mahuasa insya Allah, kita akan diberi perlindungan yang takut-takut sebenarnya. Cuma kita itu harus waspada. Jembatan ini menghubungkan antara Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat. Saya menghimbol kepada warga masyarakat, baik masyarakat yang ada di wilayah Desa Depok maupun di wilayah seberang Kabupaten Bandung Barat, Desa Puteran, itu kita harus tetap waspada, hati-hati, dan selalu berdoa. Di mana kita lewati jembatan itu, kita berdoa kepada Allah supaya mahluk-mahluk saklar tidak mengganggu terhadap itu. Ada pun kisah tragis Nyai Dawe atau Nyai Ronggeng dapat dijadikan sebagai sebuah pengingat agar dalam hidup bermasyarakat kita harus paling menghargai dan bertenggang rasa agar kerukunan hidup antar warga dapat tercipta.